Neng Rasanya kita makin kuat Kalau Edward ngelakang kembali lagi Hanya di ECTI jam 23.15 Pakai waktu saya ajaku Jangan lah doi Ya gak apa-apa tuh ku Jangan, jangan doi Udah Kamu doain aja Edward supaya cepet doa Oh ya iya pasti atukun Masa saya gak doain Edward sama Pebri Yang bener Iya Pebri sama Edward kan udah kayak anak saya sendiri Waalaikum Waalaikumsalam Si Goceng mana Nahri? Rumahnya ada di depannya nanya kesini aneh Hehehe Bener ini Pak Ustadz Yoyo adalah Yoyo tuh udah gak tau lagi mesti ngapain Tadi Yoyo transfer uang Ke orang Yoyo yang disana Buat beli HPnya Edward yang baru Ya Ya Ini memang tidak seperti yang kita bayangkan Yang saya bayangkan waktu itu Edward memang Ya tidak akan mudah membojok Cindy pulang Yoyo mikirnya Kayaknya Cindy malah sengaja ikut anak ngajikannya ke Johor Ya sama saya juga mikirnya begitu yoyo Terus Yoyo harus apa Pak Ustadz? Ya kamu sudah melakukan yang terbaik Itu udah cukup Sesuai dengan kemampuan kamu Yoyo kok kepikiran Kang Franky ya Pak Ustadz? Franky tadi istri saya panggil dia pilih pagi Ya insya Allah Franky mau bantu Meski Menurut saya Amal Tidak banyak membantu juga Tidak ada gunanya Dimana Cindy berada sekarang kita tidak tahu Mungkin agen kamu bisa minta alamat ke majikan Cindy Tapi kalau Anak madikannya itu Bawa Cindy ke tempat lainnya apa gimana? Ya bisa juga buat Cindy mah jalan-jalan Tapi bisa juga Seperti yang kita pikirkan Cindy memang sengaja menghindar Ya udah bawa kamu nyusul sana Saya mau dan Mau Tapi masalahnya waktu saya gak ada Gak punya waktu Tenang aja Sarkum Kalau kamu gak punya duit nanti saya transfer Gak percayaan amat sih Saya ini orang paling kaya di Ciraos Sangat memperhatikan sahabat-sahabat saya yang miskin-miskin seperti kalian ini Ya Udah kasih tau aja kapan berangkatnya Kapan nyusul Edward Bismillah Bismillah Ya Pak Ustaz Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah bisa dihantar Ya Pak Ustaz Ya Pak Ustaz Cuk Cuk Dia gak tau dia Cuk Masuk Maaf Bu Yoyo Katanya Tasyah mau bicara sama Bu Yoyo Oh Ya ya Terima kasih Ritu Sama sama Bu Yoyo Cuk Kok gak pake oke? Tuk dulu aja nih, satu, dua, tiga. Lupa! Oke, Bu Yayo! Oke, Rita. Bener juga, Kak. Ah, stop ya, Cik. Ya, ya, ya. Ah, lama aja. Wah, gue biasa. Ya, Insya Allah nanti begitu dapet komisi, saya ternyata langsung berangkat. Kalau gitu biar ku suruh Jabir segera membayar tanah itu. Ah, gitu ya. Keren, kawan warna. Terima kasih banyak, kanya-kanya. Tenanglah kau, hepeng ini, ya, sesuai. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat! Net, tunggu duluan ya. Iya, kawan warna. Maaf, Bu Yayo. Saya denger Edward lagi cari Cindy ke Johor ya? Iya. Om saya ada yang tinggal di Johor, Bu Yayo. Barangkali om saya bisa bantu cari Cindy. Febri aja nyusul, Pak. Jangan, 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 jangan kamu. Terus siapa? Ya, ya nanti Bapak bicara dulu sama mertua kamu, Neng. Febri aja. Neng, kansa itu butuh kamu. Pak, itu siapa yang nyusul A. Edward? Ya, nanti Bapak pikirin. Jangan kamu. Neng. Rasanya kita makin kuat. Kalau A. Edward nggak akan kembali lagi. Lelamat. Lbourne. Masa? Lelamat. Jangan, bukan. Buang. anuna. Terima kasih. Sebentar, sebentar, Om. Bu Yoyo, ada fotonya Edward sama Cindy nggak? Ada, ada, ada. Yaudah, Om. Ini nanti aku kirimin fotonya ya, Om. Tolong dibantu ya, Om. Yaudah, salam sama tante ya, Om. Gimana, Bu Yoyo? Ada? Kok foto Edward nggak ada? Bentar, 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 coba. Bulu! Mumpung saya lagi serius. Kapan berangkatnya? Ayo! Shhh. Elnya, kamu mau pergi kemana sih, Kuh? Insya Allah menyusul. Yang tua sama Cindy. Kemalisi, ya? Ya. Kamu perginya sendiri, Kum. Ya. Ya jangan, Atukum. Ayo. Ya, he. Ya. 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 Ya.